Pemirsa, kali ini kita akan memasang bodikit titum lagi ya, original Thailand untuk Innova Ribbon, Pemirsa. Memang Innova Ribbon warna putih ini sudah pasang bodikit atifus, tapi kelihatannya sudah rusak ya, pecah dan akan mau diganti dengan model titum Thailand. Dan kasus melihat ini juga menurutnya pemasangan yang di sebelumnya itu kurang rapi, jadi kasusnya tidak puas ya, Pemirsa, dan kemudian datang ke Otomania untuk mengganti bodikitnya, mau diganti dengan yang bodikit titum original Thailand, Pemirsa. Kita lihat bersama sampai nanti selesai ya, Pemirsa. Ini tampak belakangnya ya, Pemirsa, sebelum diganti dengan bodikit titum. Ini masih memakai bodikit model atifus, Pemirsa. Innova Ribbon, perubah bodikit dari atifus menjadi bodikit titum original Thailand, sedang dikondisikan ya, Pemirsa. Ya, Pemirsa, setelah bodikit yang lama, model atifus sudah terlepas, ini lagi proses pembersihan ya, Pemirsa, supaya nanti ketika dipasang yang baru, sudah ditum, jadinya rapi ya, Pemirsa. Yang lama juga sudah terlepas ya, Pemirsa, ini sekarang lagi dibersihkan dahulu. Samping juga masih dibersihkan dari sisa-sisa silam yang menempel di bodikit yang lama ya, Pemirsa. Bodikit titum bagian belakang yang baru sedang dikondisikan ya, Pemirsa. Semua pemasangannya plug and play ya, Pemirsa. Saat sket titum yang baru sedang dikondisikan ya, Pemirsa. Memang beda ya, Pemirsa. Barang buatan Thailand dengan yang lokal. Jadinya memang presisi, materialnya juga bagus. Hasilnya pun jadinya juga mobil lebih keren ya, Pemirsa. Bodikit bagian depan sedang dipasang ya, Pemirsa. Bodikitnya yang bagian depan sudah terpasang dan ini sedang menginstal lampu led DRL-nya ya, Pemirsa. Jadi nanti lampu led DRL-nya di diri dan kanan akan nyala. Kumis atau garnish chrome bagian depan sedang dikondisikan ya, Pemirsa. Jadi di bagian depan, kalau yang original Thailand memang ada garnish chrome-nya. Begitu juga untuk yang bagian belakang, Pemirsa. Ya, sudah nyala ini lampu led DRL-nya ya, Pemirsa. Keren sekali. Bodikit bagian belakang sudah terkondisikan dengan sempurna, Pemirsa. Berikut layer garnish chrome-nya. Ini kita akan mengganti muffler knalpot-nya ya, Pemirsa. Sebetulnya sudah ada bawaan dari yang sebelumnya. Sudah hasepnya keluar ke bawah. Cuma terlalu panjang. Jadi sehingga kelihatan dari belakang kurang estetikanya kurang rapi ya. Sebenarnya kita ganti yang dari bawaan asli ditumnya, Pemirsa. Ditum Innova Ribbon sudah terpasang ya, Pemirsa. Ya, akhirnya Pemirsa Innova Ribbon ganti baju atau ganti jaket dari Atifus ke bodikit titum original Thailand. Dan terkondisikan dengan sempurna ya, Pemirsa. Wah, jadinya keren ya, Pemirsa. Rasanya seperti menjadi Iron Man, Pemirsa. Tuh, tampilan depannya, tampingnya. Kita lihat belakangnya ya, Pemirsa. Ini tampilan belakangnya setelah memakai bodi kiwit titum original Thailand ya, Pemirsa. Keren, Pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.